Parut, tidak sesiapa pun yang suka dengan parut Meninggalkan kenangan dan memori Walau bertahun, walau berdekad, memori itu tetap ada Mungkin kamu bertanya, bagaimana cerita parut saya? Nama saya Fedris Daniel, berasal dari Sabah Saya merupakan anak yang kelima daripada enam orang adik-beradik Sewaktu kecil, saya sering ditinggalkan dengan nenek Apabila ibu bapak saya mengantar kakak ke sekolah Setiap kali mereka balik dari bandar Mereka selalu memberikan perhatian lebih kepada adik saya berbanding saya Malah, adik saya selalu diberikan keistimuan Sehingga saya rasa terpinggir Oleh karena bapak saya bekerja sebagai seorang sekolah Masa bekerja beliau ialah mengikut shift Dan kami sangat jarang berjumpa Saya rasa seperti hidup kami Tidak penjagaan dan perhatian Sehingga saya tidak merasakan ada perhubungan dengan ibu Bapak saya Dan selepas beberapa tahun Di bandar kekek, saya punya kakak dua orang Jadi atas sebab kakak saya mempunyai kerja yang bagus Jadi dia boleh memberikan sesuatu kepada ibu bapak saya Saya merasakan bahwa ibu bapak saya hanya memberikan perhatian Kepada anak-anak yang mampu memberikan sesuatu kepada mereka Kereta? Iya Dan dari sana timbul sudah Timbul ada perasaan cemburu Macam timbul kepahitan itu sudah mulai timbul Macam saya sudah mulai terpikir Macam saya dilahirkan Dilahirkan itu tidak ada gunanya Sewaktu saya berumur 16 tahun Saya telah berpindah sekolah Saya mulai terlibat dengan rokok, mabuk, dan mencuri Dan merusakkan harta benda sekolah Termasuk mencanteng kereta guru di sana Pada satu ketika saya duduk bersama bapak Dalam keadaan separuh mabuk Saya tanyakan kepada bapak saya Kau memang tidak sayang saya kak? Saya pun anak kau bah Itu Anak-anak yang lain kau pandang Bisa iya kau? Kau tidak sayang saya kak ini? Kau ini ya Kau tahu Kau ini memang tidak berguna Kau tahu itu? Bapak Apa salah saya? Bapak saya menjawab Kau ini tidak berguna Hati saya betul-betul lancur waktu itu Dan rasa mau mati saja Jadi dalam perjalanan balik ke rumah Saya mulai berpikir Tentang cara-cara untuk membunuh diri Dalam perjalanan balik Saya ternampak tong minyak petrol Lalu saya ambil dan bawa ke bilik Kau ini memang tidak berguna terus Kau tahu itu Api mula marak Dan akibat terlalu panas dan sakit Saya bangun dan berlari dari bilik Saya telah dimasukkan ke hospital Dan berada di dalam keadaan koma Selama 3 minggu Doktor mengasahkan bahwa Saya tidak ada harapan Untuk hidup Karena 60% tubuh saya melucur Dengan teruk Dan luka yang sangat parah Doktor juga menyuruh ibu saya Untuk memanggil orang berdoa Untuk saya Jadi Hanya pada waktu itulah Orang datang berkumpul Di rumah untuk berdoa Sepanjang saya di hospital Bapak saya hanya melawat saya Sekali saja Sewaktu saya dalam keadaan yang tenat Dan tidak bergerak Ada satu peristiwa yang pelik Saya alami Satu waktu Saya sedang berbaring Dan tiba-tiba Saya merasakan Ada orang berdiri di tepi saya Saya tidak dapat melihat mukanya Dia hanya berdiri di tepi saya Tanpa berkata apa-apa Selepas itu Beberapa waktu lagi Saya merasakan Orang itu berdiri di tepi katil saya lagi Kejadian yang saya alami itu Saya percaya itu adalah Lewatan Tuhan Untuk memberi saya kesembuhan Walaupun pada masa itu Doktor sudah menyatakan Yang saya tidak ada harapan Walaupun pada masa itu Saya masih belum terima Tuhan Yesus lagi Pada masa itu Tuhan sudah melakukan lawatan Untuk memberi saya Kesembuhan Ataupun harapan yang baru Selepas itu Saya bertemu dengan istri saya Dan berkahwin Kami berpindah ke Semenanjung Untuk bekerja Di Semenanjung Pertama kali saya ke gereja Atas ajakan istri saya Saya duduk di belakang sekali Pada masa itu Seorang pemimpin pujian Hari itu membawakan lagu Bapak sentuh hatiku Pada waktu itu Tanpa saya sedar Air mata saya jatuh Mengelir tanpa henti Saya tidak dapat memahami Apa yang terjadi Dengan diri saya pada waktu tersebut Namun saya tidak memberitahukan Hal ini kepada orang lain Waktu itu Saya bertemu dengan seorang pastor Pada mulanya Pastor tersebut Mengajak saya pergi Bermain badminton Dan main putsan Ada satu masa Kita dari balik makan Dan Saya rasa macam Ada sesuatu yang Berbicara di dalam diri saya Yang eh cerita lah Cerita lah Kamu dua saja Memang kuat bercakap Eh cerita Cerita Macam itulah Pasti tahu dia Macam begitu lah Jadi Saya berhenti di tepi Eh kenapa kau berhenti Pastor tanya Kenapa kau berhenti Sebenarnya Pastor Saya bagitahu dia lah Saya jadi begini Sebenarnya Bukan rumah kami Memang rumah kami Terbakar Dan bukan Lambat keluar Dari rumah kami Terbakar Tapi sebenarnya Saya bakar diri Saya sendiri Saya cakap sama dia lah Dan First time Saya menceritakan Apa sebenarnya Berlaku Dan saya ceritakan dia Dari E Sampai Z Dan disana lah Saya menangis Dan Saya lepaskan Apa yang betul-betul Selama ini Saya simpan dengan baik Dan Saya rasa macam Lagi bebas Lagi tidak ada Sudah yang Saya sembunyikan Baru saya sedar yang Kenapa Tuhan Beri saya peluang kedua Adalah Walaupun keadaan saya begini Dia masih Mau saya lakukan sesuatu Untuk bersaksi Tentang kebaikan Tuhan Yang ada di dalam Kehidupan saya lah Kami sekeluarga Kembali ke kampung Saya diantar oleh Pastor sendiri Untuk berjumpa Dengan ibu bapak saya Perjumpaan saya Dengan ibu bapak saya Agak baik Dan mereka memberi respon Yang sangat baik Mengenai perubahan hidup saya Pada waktu itu juga Buat pertama kali Saya memeluk bapak saya Dan saya katakan Saya minta maaf Selepas itu juga Hubungan saya dengan Keluarga Dan ibu bapak saya Menjadi pulih Selepas mereka Melihat perubahan saya Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 Kita mengasihi Karena Allah Lebih dulu mengasihi kita Kasih itu mengingatkan saya Bagaimana Tuhan Memberi seorang istri Yang sangat mengasihi saya Dan dia adalah orang Yang banyak bersabar Dan setia menanti Perubahan hidup saya Pada masa yang sama Saya dapat belajar Untuk mencurahkan kasih Tuhan Yang saya rasakan Kepada orang lain Terutamanya Kepada anak-anak saya Parut di badan saya Mengingatkan saya Tentang kasih anugerah Yesus Di atas kayu salib Yang menanggung Dosa kita semua Yeremia 29 ayat 11 Aku tahu Rancangan-rancangan Yang kubuat bagi kamu Demikianlah firman Tuhan Itulah rancangan Kesejahteraan Bukan malapetaka Untuk mengurniakan Kepada kamu Masa depan Dan harapan Apa yang kita alami Pasti ada rancangan Tuhan Yang terbaik Bagi kita Terbukti Pada hari ini Rancangan Tuhan Terhadap saya Adalah rancangan Kesejahteraan Bukan malapetaka Dia pasti Memberi masa depan Dan harapan Kepada saya Dan kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton